Intro Baik pemirsa Aja TV kita kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini Kita masih mencari hikmah muli Rasulullah SAW Hikmah yang pertama adalah Dengan kita memperingati muli Nabi Besar Muhammad SAW Kita semakin mencintai Rasulullah SAW Dan kita akan menurunkan cinta itu kepada anak-anak kita Kepada cucu-cucu kita Kepada generasi yang akan datang Bahwa ayah mereka, nenek mereka, kakek mereka itu mencintai Rasulullah Maka kami pun sebagai cucu mereka harus mencintai Rasulullah Jadi dengan sendirinya akan terjadi begitu Makanya Alhamdulillah sudah berapa Kalau Islam datang ke Aceh ini abad ke 12 dulu 12 Masih Sekarang ini sudah ada sekitar Sekitar seribu tahun Sudah seribu tahun Islam ke Aceh Jadi sampai sekarang kenduri maulid itu masih besar Malah semakin besar Semakin banyak manusia di Aceh Semakin banyak kenduri maulid Dipotong kerbau, dipotong lembu Digoreng jadi kuah belangang, kambing, ayam Semua dapat makan Semua dapat kenduri Ini menunjukkan maulid ini semakin digalakkan oleh orang-orang Islam di Aceh Maka hal-hal tersebut perlu didukung Dan jangan dibenci Jadi itu sebagai ekspresi Sebagai bukti cinta orang Aceh itu kepada Rasulullah Tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu mencintai Rasulullah itu melebihi cinta kita Kepada anak-anak kita Kepada bapak-bapak kita Bahkan dengan seluruh manusia pun harus kita tempatkan Rasulullah di rangking pertama cinta kita Cinta kepada Rasulullah itu harus sangat luar biasa Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan Qul inkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa syiratukum wa amwal Ini adalah perintah Allah Atau pemberitahuan dari Allah SWT Bahwa kita umat Islam ini Haru menempatkan Rasulullah SAW Di atas segalanya Katakanlah Jika bapak-bapak kamu Anak-anak kamu Anak-anak kamu Saudara-saudara kamu Istri-istri kamu Dan harta-harta kamu Lebih kamu cintai Dari Rasulullah Itu belum benar iman kamu Tetapi kamu harus menempatkan Rasulullah itu di atas segalanya Jadi harus Kita nomor satu kan Rasulullah Sebagai Ranking cinta Ini yang sangat penting Anda ketahui Kalau tidak iman Belum sempurna Baik Pemirsa aja di V Kita baca satu lagi SMS Dari Khairul Bashar Ini Khairul Bashar Dimana kampungnya Dimana Aceh Khairul Bashar ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin bertanya Ustaz Siapa lebih tua Ayahanda Rasulullah Dengan Abu Lahab Atas penjelasan Ustaz Terima kasih Wah Khairul Bashar Dimana Aceh Siapa lebih tua Ayahanda Rasulullah Yang bernama Abdullah Dengan Abu Lahab Apakah Abu Lahab itu Adik Dari Ayah Rasulullah Atau Abu Lahab itu Abang dari Ayah Rasulullah Jadi jawaban Kita ini Tidak Tidak Berani Saya katakan Siapa lebih tua Ada kitab-kitab Sejarah Islam Yang mengatakan Abu Lahab Lebih muda Dari Abdullah Ayah Rasulullah Maka disebut Paman Maka disebut Paman Paman Jadi Abu Lahab itu Paman dari Rasulullah S.A.W. Tetapi ada juga kitab-kitab Sejarah Islam Yang menyebutkan Abu Lahab Lebih tua Abu Lahab Lebih tua Jadi Abdullah Ayah Rasulullah Justru yang lebih muda Dari 10 Anak Laki-laki Abdul Muttalib Abdullah itu Yang paling terakhir Berarti Abu Lahab itu Bukan Bukan Pamannya Tetapi Pakwanya Kalau di Aceh itu Paman Paman itu Adik bapak Kalau yang tua itu Pakwah Pakwanya Jadi Jadi Abu Lahab ini adalah Pakwah Dari Rasulullah S.A.W. Tetapi Di Aceh juga disebut Semua itu Pakman Jadi Apa Nabi Apa Nabi Jadi Rasulullah Apa Nabi Sebenarnya Pakwah Nabi Jadi Siapa Lebih tua Wallahum Wallahum Siapa Yang Lebih tua Baik Pemirsa Carifi Kita Tunggu lagi SMS Alhamdulillah Sudah ada Kita buka dulu Sudah ada SMS baru Satu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Sudah selamat paginya Saya ingin Bertanya Ustaz Tentang Rasulullah S.A.W. S.A.W. Juga Siapa Nama Dari Pengasuh Rasulullah Yang Di Gunung Situ Saya lupa Rasulullah Konon Ibu Susunya Itu Oh ya Sudah kita Tahu Atas penjelasan Ustaz Kami Ucapkan Terima kasih Wassalam Amba Allah Jadi Mungkin Maksud Amba Allah Ini Ibu Susu Rasulullah Namanya Halimatu Sandiah Halimatu Sandiah Halimatu Sandiah Ini Ibu Susu Rasulullah Dan Rasulullah Pernah hidup Di Pergunungan Menisaan Itu Selama Empat Tahun Tapi Pernah pulang Satu Kali Dibawa Lagi Jadi Empat Tahun Ketika Dua Tahun Dibawa Pulang Kemudian Dibawa Lagi Tapi Kemudian Terjadi Satu Peristiwa Di Pergunungan Menisaan Jibril Atas Perintah Allah Membedah Dada Rasulullah Memasukkan Iman Jibril Bekerjasama Dengan Israfil Jadi Jibril Dan Israfil Kemudian Diisi Dengan Dengan Keimanan Dalam Dada Rasulullah Juga Dibuang Kotoran Kotoran Lalu Yang Halimatu Sandiah Dan suaminya Itu Takut Apa namanya Anak Angkatnya Ini nanti Binasa Maka Dikembalikan Dikembalikan Kepada Ibu Anak Itu Dikembalikan Muhammad Kecil Berusia Empat Tahun Itu Kemekah Kepada Ibunya Aminah Binti Wahab Jadi Begitu Penjelasan Hamba Allah Kita Lanjutkan Kita Baca Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Rasulullah Diutus Kemuka Bumi Ini Untuk Memperbaiki Akhlak Manusia Manakah Yang Lebih Utama Akhlak Yang Baik Atau Ilmu Yang Banyak Karena Selama Ini Banyak Kita Jumpai Orang Yang Tinggi Ilmunya Tapi Akhlak Tidak Mencerminkan Umat Rasulullah Sallallahu Sallam Hakim Pak Hakim Ini Sangat Aktif Bertanya Pak Hakim Di Dusun Teladan Jadi Pak Hakim Lebih utama Akhlak Orang Yang Berakhlak Itu Sangat Mulia Di Sisi Rasulullah Karena Inna Mabu Aistu Li Utam Mima Makar Iman Akhlak Ketengguhnya Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Akhlak Dalam Masa Arab Disebut Adab Jadi Adab Itu Harus Sangat Utama Ilmu Juga Utama Jadi Ilmu Juga Utama Tapi Orang Yang Berilmu Tanpa Akhlak Tanpa Adab Sopan Santun Orang Itu Seperti Syaitan Sombong Tapi Kalau Orang Berilmu Juga Ada Akhlak Ada Adab Sopan Santun Jadi Kedudukan Orang Itu Sangat Tinggi Di Sisi Allah Dan Rasulnya Jadi Pak Hakim Ilmu Itu Penting Juga Tapi Akhlak Lebih Penting Dari Ilmu Itu Penjelasan Kita Jadi Assalamualaikum Ustaz Pakkan Dunya Memperingati Uram Maulud Anak Semarak Lagi Tonton Yang Kali Ustaz Biasa Hina Bak TV Pakkan Ustaz Jadi Ada Juga Tadi Malam Di Istana Bogor Itu Kan Disiarkan Oleh TV 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 Saya Tonton Ada Penjelasan Ada Pencerama Di Depan Presiden Itu Rambutnya Panjang Rambutnya Panjang Jadi Cuma Itu Ada Mesin-mesin Yang Berbeda Beda Dan Jelas Bagi Kita Orang Aceh Peringatan Mahul Itu Tetap Semarak Jadi Pemirsa Hanya Sampai Disini Masih Ada Beberapa Yang Belum Terjawab Insya Allah Kita Jawab Besok Hanya Sampai Disini Pertemuan Kita Berdoa Dengan Doa Kabupaten Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!